Intro Selamat pagi, salam Setelah bangun pagi hari Terbelum beraktivitas kerja Kita menyembah Tuhan Memuliakan Tuhan dengan ujian Menaikan doa-doa syafaat Bagi bangsa dan negara Bagi gembala dan gereja Serta jemaat Mendengar rendungan firman Tuhan Untuk mengawali kehidupan hari ini Dengan penyertaan Tuhan Setelah menguatkan iman Kita mulai melangkah untuk bekerja Saya tidak secara spesifik Menyebut jenis pekerjaan Karena para ibu Walaupun sering di rumah Tetapi juga bekerja Mengatur rumah tangga Memasak Mengantar anak ke sekolah Dan lain-lain Judul rendungan Firman Tuhan pagi ini adalah Menjadi saksi di dunia kerja Banyak orang masih berpikir Bahwa mengabarkan Injil Dan menjadi saksi Kristus Adalah tugas para pendeta Majelis gereja Atau tim misi Biasanya Orang-orang tersebut Berpikir demikian Karena Beranggapan Bahwa dirinya tidak Punya kemampuan Atau daya Untuk menjadi pekabar Injil Merasa Bahwa Saya hanya orang biasa Kenyataannya Tuhan bisa memakai siapa saja Petrus pada awalnya Hanyalah seorang lelayan Matius Adalah seorang pemukuh cukai Wanita Samaria Yang bertemu Tuhan Yesus Adalah Seorang tukang kawin cerai Akwila dan Periskila Hanya Pembuat tenda Iblis menipu kita Dengan beranggapan Bahwa Tuhan menuntut Syarat kecerdasan Kemampuan pidato Atau berkata-kata Serta Popularitas Padahal Tuhan Yesus sendiri Memilih seekor kuda Untuk masuk ke kota Yerusalem Bukan Seekor kuda perang Setiap kita Diciptakan dan ditempatkan Tuhan Masing-masing Dengan suatu misi khusus Entah itu Nampaknya kecil atau besar Semua itu Untuk mendukung Pekerjaan besar Pemberitaan Injil Sampai Ke ujung bumi Ephesus Pasal 2 Ayat 10 Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Kita semua adalah Misionaris Dan Sasaran misi Kita Mungkin saja Luarga kita Tetangga kita Teman kita Karyawan kita Dan seterusnya Kisah para rasul Pasal 1 Ayat 8 Tetapi kamu akan Menerima kuasa Kalau roh Kudus turun Ke atas kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung bumi Kita Kita tidak perlu Malu Malu Atau Khuatir Diremehkan Dan Di ejek Diterima Atau tidak Itu Pekerjaan roh Kudus Jika kita Masih merasa Malu Atau Takut-takut Minta Kepada Tuhan Untuk Memberi kita Keberanian Dan Menaruh Perkataannya Dalam Mulut kita Markus Pasal 13 Ayat 11 Janganlah Kamu Khuatir Akan Apa Yang Harus Kamu Katakan Tetapi Katakanlah Apa Yang Dikaruniakan Kepadamu Pada Saat Itu Juga Sebab Bukan Kamu Yang Berkata-kata Melainkan Roh Kudus Kita Harus Sungguh-sungguh Menyadari Bahwa Ada Sebuah Pekerjaan Yang Harus Kita Lakukan Sepenjang Kehidupan Kita Yaitu Memberitakan Injil Kristus Kepada Semua Orang Untuk Itu Tuhan Sudah Menyediakan Kuasa Dan Penyertaannya Bagi Setiap Kita Kita Akan Baca Dalam Masmur Pasal 21 Nyanyian Syukur Karena Kemenangan Raja Untuk Memimpin Biduan Masmur Daud Tuhan Karena Kuasa Mula Raja Berkuasa Bersuka Cita Betapa Besar Kegirangannya Karena Kemenangan Yang Daripadamu Apa Yang Menjadi Keinginan Hatinya Telah Kau Koruniakan Kepadanya Dan Permintaan Bibirnya Tidak Kau Tolak Sebab Engkau Menyambut Dia Dengan Berkat Melimpah Engkau Menaruh Mahkota Dari Emas Tua Di Atas Kepalanya Hidup Dimintanya Daripadamu Engkau Memberikannya Kepadanya Dan Umur Panjang Untuk Seterusnya Dan Selama Lamanya Besar Kemuliaannya Karena Kemenangan Yang Daripadamu Kagungan Dan Semarak Telah Kau Karuniakan Kepadanya Ya Engkau Membuat Dia Menjadi Berkat Untuk Seterusnya Engkau Memenuhi Dia Dengan Suka Cita Di Hadapan Sebab Raja Percaya Kepada Tuhan Dan Karena Kasih Setia Yang Maha Tinggi Ia Tidak Goyang Tangan Mu Akan Menjangkau Semua Musum Tangan Kanan Mu Akan Menjangkau Orang Orang Yang Membenci Engkau Engkau Akan Membuat Mereka Seperti Perapian Yang Menyala Nyala Pada Waktu Engkau Menampakkan Diri Ya Tuhan Murka Tuhan Akan Menelan Mereka Dan Api Akan Memakan Mereka Keturunan Mereka Akan Kau Binasakan Dari Muka Bumi Dan Anak Cucu Mereka Dari Antara Anak Anak Manusia Apabila Mereka Hendak Mendatangkan Mereka Ketaka Atasmu Merancangkan Timbu Meslihat Mereka Tidak Berdaya Ya Engkau Akan Membuat Mereka Melarikan Diri Dengan Tali Busurmu Engkau Membitik Muka Mereka Bangkitlah Ya Tuhan Di Dalam Kuasamu Kami Mau Menyanyikan Dan Memasmurkan Keperkasaan Sudah-sudah Bersakti Di dunia Kerja Adalah Suatu Yang Dapat Kita Lakukan Bagi Tuhan Saat Para Pekerja Beristirahat Dan Makan Siang Sebagian Besar Waktu Para Pekerja Memang Ada Di Sana Karena Itu Kesempatan Untuk Bersaksi Tentang Injil Kristus Terbuka Lebar Jangan Siasiakan Kesempatan Ini Untuk Mengasihi Sesama Pekerja Untuk Menerima Keselamatan Dari Tuhan Yesus Kita Telah Membaca Masmur Pasagopu 1 Dengan Seluruh Ayatnya Apa Yang Kita Pelajari Dari Ayat-Ayat Tersebut Tentang Bersaksi Di Dunia Kerja Yang Pertama Menjadi Saksi Di Dunia Kerja Melalui Doa Ayat 2 Tuhan Karena Kuasa Mula Raja Bersuka Cita Keberhasilan Di Dunia Kerja Karena Kekuatan Doa Kita Dan Kita Juga Harus Menyesuai Harus Sesuai Dengan Tikah Laku Kita Agar Kita Dapat Menjadi Saksi Di Dunia Kerja Di Mana Kita Berada Ayat 3 Apa Yang Menjadi Keinginan Hatinya Telah Kau Karuniakan Kepadanya Dan Permintaannya Permintaan Bibirnya Tidak Kau Tolak Artinya Tuhan Mengabulkan Permohonan Dua Kita Pertanyaan Apakah Anda Memiliki Kebiasaan Mendoakan Tempat Anda Pekerja Kalau Sudah Bagaimana Hasilnya Dan Kalau Belum Segera Mendoakan Agar Anda Diberkati Tuhan Melalui Pekerjaan Anda Taukah Anda Bahwa Dalam Setiap Pekerjaan Yang Kita Lakukan Akan Datang Ujian Yang Tuhan Izinkan Agar Membentuk Karakter Dan Potensi Kita Menjadi Lebih Baik Karakter Kita Dibentuk Agar Semakin Mirip Dengan Karakter Kristus Sehingga Kemudian Kita Menjadi Suratan Yang Terbuka Di Tempat Pekerjaan Kita Perubahan Itulah Yang Akan Menjadi Kesaksian Hidup Dimanapun Kita Berada Jadi Bila Saat Ini Anda Sedang Mengalami Ujian Dalam Pekerjaan Tetaplah Yakin Bahwa Tuhan Terut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Roma Pasal 8 Ayat 28 Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Terut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Yang Kedua Menjadi Saksi Di Dunia Kerja Melalui Berkat Melimpa Ayat 4 Dan 5 Tuhan Memberi Berkat Melimpa Mahkota Dan Umur Panjang Dunia Kerja Adalah Dunia Yang Real Ternyata Kalau Kita Katakan Tuhan Memberikan Berkat Melimpa Tetapi Kita Tidak Mengalami Berkat Itu Maka Semua Kata-kata Kita Menjadi Sia-sia Dan Kosong Belakang Bukan Berarti Berkat Selalu Berbicara Soal Materi Tetapi Juga Damai Sejahtera Yang Kita Alami Di Dalam Kristus Pertanyaan Apakah Kita Mengalami Berkat Melimpa Agar Kita Dapat Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Bersaksi Di Dunia Kerja Dapat Diawali Dengan Hal Sederhana Yaitu Niat Yang Tulus Kita Sudah Paham Betul Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Berbicara Lebih Keras Daripada Apa Yang Kita Katakan Namun Acapkali Kita Tergoda Untuk Meluarkan Lebih Banyak Kata-kata Daripada Kerja Nyata Akibatnya Orang Menjadi Kehilangan Respek Dan Menganggap Kita Hanya Orang Yang Banyak Ngomong Atau Bisanya Ngomong Doa Jika Kita Melakukan Pekerjaan Orang Lain Tidak Menangkap Ketulusan Sebagai Hal Yang Mendasarinya Memang Kita Mengerjakan Mengerjakannya Tetapi Asal-asalan Disertai Gerutu Dan Ditambahi Dengan Kecurangan Ketika Kita Menjalani Pekerjaan Di Tempat Kita Masing-masing Kiranya Landasan Semangat Untuk Pekerjaan Terbaik Harus Kita Miliki Hal itu Dapat Membuat Kepercayaan Pimpinan Atau Institusi Meningkat Kemudian Dapat Mendatangkan Keuntungan Berbagai Pihak Dan Juga Promosi Bagi Kita Dengan Cara Itulah Kita Memberikan Kesakian Hidup Di Dunia Market Base Matius 5 Ayat 16 Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di Depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatanmu Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Di Surga Yang Ketiga Menjadi Saksi Di Dunia Kerja Melalui Kemenangan Kita Dunia Kerja Adalah Dunia Yang Penuh Dengan Persaingan Dan Kita Menghadapi Berbagai Macam Musuh Penyertaan Tuhan Membuat Kita Sanggup Menghadapi Musuh Bahkan Tuhan Sendiri Yang Menghadapi Musuh Ayat 9 Tangan Tuhan Akan Menjangkau Semua Musuh Tangan Kanan Tuhan Akan Menjangkau Orang-orang Yang Membenci Engkau Ayat 10 Engkau Akan Membuat Mereka Seperti Perapian Yang Menyala Nyala Pada Waktu Engkau Menampakkan Diria Tuhan Murka Tuhan Akan Menelan Mereka Dan Api Akan Memakan Mereka Kita Harus Belajar Untuk Bertahan Di Tengah-tengah Kondisi Itu Tetapi Dengan Kekuatan Tuhan Bukan Dengan Kekuatan Tuhan Pertanyaan Bagaimana Kita Menghadapi Musuh-musuh Di dunia Bisnis Sampai Seberapa Jauh Kita Menyerahkan Kita Kepada Tuhan Tuhan Ingat Kita Adalah Terang Dunia Dan Garam Dunia Panggilan Kita Menjadi Garam Dunia Adalah Bicara Tentang Menjadi Dampak Atau Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Sebagai 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 Orang Percaya Yang Sudah Mengenal Kebenaran Kita Tinggal Di Dalam Kita Tidak Tinggal Di Dalam Ruang Isolasi Atau Ruang Hampak Yang Kulut Tetapi Kita Masih Ada Di Dalam Dunia Dimana Kita Diharapkan Menjadi Garam Bagi Dunia Ini Bukan Menjadi Garam Yang Tidak Lagi Berasa Asin Sehingga Berakhir Terbuang Sia-sia Untuk Menjadi Saksi Kristus Di Dunia Yang Majemuk Ini Orang Orang Kristen Harus Hidup Dengan Penuh Hikmat Keselamatan Dalam Yesus Kristus Mengembalikan Manusia Kepada Rencana Semula Atau Tujuan Awal Manusia Diciptakan Kemudian Akhirnya Mereka Juga Memahami Bahwa Keselamatan Hanya Ada Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Artinya Bahwa Tuhan Yesus Yang Membangun Yang Menanggung Dosa Manusia Dosa Dunia Dosa Dunia Maksudnya Adalah Semua Dosa Yang Dilakukan Manusia Siapapun Mereka Dan Dimanapun Mereka Berada Dan Pada Jaman Manapun Fakta Ini Bisa Diberitakan Melalui Perbuatan Baik Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Anak Anak Dengan Perbuatan Baik Yang Dirasakan Orang Orang Di Sekitar Kita Maka Hal Ini Paling Tidak Membuat Mereka Tidak Melawan Tuhan Yesus Mereka Bisa Di Pihak Orang Percaya Dan Mereka Tidak Melawan Orang Percaya Diperhitungkan Sebagai Di Pihak Anak Anak Tuhan Markus Pasal 9 Ayat 40 41 Barang Siapa Tidak Melawan Kita Ia Ada Di Pihak Kita Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Memberi Kamu Minum Secangkir Air Oleh Karena Kamu Adalah Mengikut Kristus Ia Tidak Akan Kehilangan Pah Orang Yang Berbuat Baik Kepada Orang Kristus Artinya Tidak Tidak Memusuhi Tuhan Yesus Masih Bisa Mendapat Upah Matius Pasal 10 Ayat 42 Dan Barang Siapa Memberi Air Sejuk Secangkir Sajapun Sajapun Kepada Salah Seorang Yang Kecil Ini Karena Ia Muridku Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Ia Tidak Akan Kehilangan Upahnya Daripadanya Di Dunia Hari Ini Orang Percaya Dipanggil Menjadi Saksi Bagi Kristus Ini Berarti Orang Percaya Harus Tampil Sebagai Orang Yang Memberkati Orang Lain Dalam Kehidupan Konkret Sehingga Tidak Membangkitkan Perlawanan Terhadap Orang Kristian Dan Penghinaan Bagi Tuhan Yesus Jadilah Saksi Jadilah Garam Yang Tetap Asin Dan Berfungsi Sesuai Dengan Apa Yang Alah Kendaki Agar Kita Dapat Menjadi Saksi Yang Hidup Dalam Membawa Teman-teman Kita Untuk Percaya Dan Menerima Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Dan Tuhan Kita Amin Mari kita Tundukkan Kepala Terima Kasih Tuhan Tuhan Mengingatkan Kami Dalam Penyampaian Tendungan Pagi Ini Bahwa Kami Harus Menjadi Saksi Kristus Kita Harus Melihat Bukan Dari Kami Sendiri Tetapi Orang Orang Yang Perlu Diselamatkan Terima Kasih Tuhan Biarlah Kami Boleh Menjadi Sakti Yang Di Dalam Penyebaran Injil Suku Dan Terima Kasih Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Dan Selamat Kami Amin Kami 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 Terima kasih.